Ya, sudah direkam. Kita akan mulai. Wa'azanana bittiba'i akhqalirusulih. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikala. Nu'minu bihi fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Wa asyadu anna muhammadan abduh wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum insalin ila yaumuddin. Amna ba'du. Selamat malam teman-teman semua, Ifwan dan Ahwat. Peserta dari Saudi Universities Expo. Pada kesempatan hari ini, Alhamdulillah Allah Ta'ala telah memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmat, diantaranya adalah nikmat waktu. Yang dengan waktu ini kita dapat berwajah secara virtual untuk bersama-sama membahas dan mendiskusikan tentang salah satu jalan yang Allah ibu'i. Salah satu jalan yang dilalui oleh para solehin. Salah satu jalan yang didambah-dambahkan oleh banyak orang, yaitu adalah jalan menuntut ilmu. Dan juga tak lupa, salam dan salam, kita haturkan kepada Rasul kita, kepada Uswa Hasana kita, kepada Nabi besar kita, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, berserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya, hingga yaumil akhirnya nanti. Alhamdulillah teman-teman semua, tadi kita sudah melihat dari kolom komentar, peserta dari webinar kita malam ini, seperti biasa, hadir dari berbagai macam daerah di Indonesia. Mulai dari pulau Sumatera, pulau Kalimantan, pulau Jawa, Nusa Pergara, Sulawesi. Dan juga pulau-pulau lainnya yang berada di Indonesia. Semoga dengan kehadiran teman-teman semua di sini, kita dapat saling mendoakan, semoga kedepannya dari negeri Indonesia inilah terlahir, berbagai macam ulama, banyak ulama, banyak para ahli, berbagai macam ilmu yang dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa, negara, dan juga agama. Sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita buka acara kita secara resmi dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kemudian, semata selanjutnya, saya perwakilan dari Itaf Aidi, dan juga perwakilan dari PPMI Saudi sebagai moderator, perkenalkan nama anak Wafif Kamal. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini akan memandu berjalannya webinar kita. Dan juga ini adalah webinar untuk seri kelima. Karena pada seri pertama, kita telah membahas dua kampus yang ada di Kota Rial, yaitu Jamiah Al-Imam Muhammad bin Sa'ud, atau kita biasa katakan sebagai IMCU, Induknya Libya, dan juga Jamiah Malik Sa'ud, atau King's South University. Dan pada pekan kedua, kita telah membahas dua kampus yang berada di Kota Madinah. Yang pertama adalah Jamiah Al-Imam Muhammad bin Sa'ud, atau kita katakan sebagai Universitas Islam Madinah. Dan yang kedua adalah Faiyibah University. Dan pada pekan ketiga, kita membahas satu kampus bersama Ustadz Abu Musa, Ustadz Wahyu Agustin, yaitu King Toilid University. Dari PPMI ABHA, yang nama dayelahnya ABHA. Pada pekan keempat, pekan lalu, kita telah membahas dua kampus yang mana ini edisi yang paling berbeda, karena dua kampus ini pembicaraannya berasal dari bidang umum, bukan bidang agama ataupun bahasa. Yang pertama adalah dari KAUS, yang kedua adalah dari KAUU. KAUU itu kepanjangan dari King Abdullah University. Kalau KAUS, King Abdullah University, Science and Technology. Itu dua kampus pada pekan lalu. Dan pekan ini, kita secara spesial membahas satu kampus, yaitu kita singkat kampusnya sebagai NBU, atau Northern Border University, yang dimana pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah kita semua, pembicara kita yang dalam waktu satu setengah jam ke depan akan membahas secara tuntas apa itu kampus NBU ini. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, izinkan saya untuk membacakan biografi ringkas dari pembicaraan kita pada malam hari ini. Wahib. Oke, saya akan bacakan biografi singkat dari pembicaraan kita pada malam hari ini. pembicaraan kita pada malam hari ini adalah Prosted Zaid Al-Lalikai. Beliau berasal dari Cilacap, Jawa Tengah, menempuh pendidikan Madrasah Aliyah Al-Madinah, kemudian beliau melanjutkan studinya di Lipia, jurusan Islam Olum Al-Idariyah Walam Al-Maliyah atau Idari Lipia sampai tahun 2019, kemudian dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, beliau melanjutkan studi di kisem Nguyen Dath Lugawi MCU, dan pada tahun 2020 sampai sekarang, beliau menempuh pendidikan S1, jurusan Islamic Studies di NBU, dan juga dari tahun 2020 sampai sekarang, beliau mengambil kampus yang kedua, yaitu S1 Informatika PJJ Universitas Telkom. Masya Allah ya, Ustadz Zaid ini kuliah di dua kampus, Masya Allah. Semoga ilmunya berkat dan juga kegiatan beliau dapat berjalan dengan lancar. Kemudian, beliau memiliki riwayat organisasi yang pertama sebagai anggota Kesei Akses Libya pada tahun 2018 dan sekarang pada tahun 2021 beliau menjadi anggota dari PPMI Saudi. Itulah biogelata singkat dari pembicara kita pada malam hari ini. Sementara lanjutkan, kita akan menyapa terlebih dahulu pembicara kita, Ustadz Zaid. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Ini gambar Antum Oke sudah ya Suara Ana jelas ya Jelas Alhamdulillah Nah ini Sekarang Antum posisi di Saudi Ya Alhamdulillah Sudah kembali ke Saudi Bulan lalu Antum Al-Madinah Al-Madinah di Boya Lali itu bukan Ya betul Al-Madinah Boya Lali Mungkin teman-teman antup banyak ya Dari Al-Madinah Banyak Insya Allah Dan Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Kita setelah bersama Ustaz Zaid Insya Allah akan membahas Apa itu NBU Jadi beliau Ustaz Zaid akan membahas kepada kita Dimana sih NBU ini Ini memang namanya sangat asing Ustaz Zaid Sehingga sebagian Kuliah-kuliah lain Yang kedua Kok S1nya Jadi datang di MCU Abis itu ke NBU Nah ini Kenapa nggak Di NBU aja Dan juga nanti teman-teman bertanya Berapa sih jumlah siswa Indonesia di sana Dan juga Bagaimana sih kesempatan lulus Untuk bisa kuliah di NBU Dan berapa banyak Siswa Indonesia yang ada di sana Dan lain-lain Mungkin insya Allah Semua itu akan dikupas Tuntas oleh Ustaz Zaid Nah sekarang Di Saudi Ustaz ya Ya Alhamdulillah di Saudi Ustaz Di sana Anda dengar Sudah boleh buka masker katanya Apakah benar ya? Secara umum Di lingkungan terbuka itu boleh Cuma kalau di lingkungan tertutup Seperti masjid Kemudian sarana Olahraga yang Indoor ya Itu masih Menggunakan masker gitu Masya Allah ya Dan juga kuliah di sana Sudah tetap buka Ustaz Atau masih online? Kalau pro di saya Kebetulan kan Islamistatis Jadi Islamistatis kan Masih Banyakan teori Masih awal-awal itu kan Masih banyak teori Jadi Masih hybrid Ustaz Jadi sebagian Tetap buka Sebagian Kita online gitu Masya Allah ya Ini memang Sangat menarik ya Teman-teman semua Pembahasan tentang NBU ini Dan juga mungkin Teman-teman semua Pernah kalah gitu kan Dan juga mungkin Di antara 132 hari Yang berada di sini Insya Allah Kedepannya di antara Antum 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 Ada yang Menjadi Adik kelasnya Ustaz Zahid Di tahun mendatang Amin Ustaz ya Amin Tanpa Berpanjang kalam Waktu dan tepat Kami berikan Kepada Ustaz Zahid Kepada Ustaz Zahid Kami persilakan Baik Jazakallah Kepada Ustaz Rafiq Atas waktunya Saya Ijin Share screen Ustaz ya Silahkan Ustaz Baik Alhamdulillah Kita selalu Panjatkan Buja dan Bersyukur Kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Atas Ni'mat demi ni'mat Keni'matan Demi keni'matan Sehingga Sehingga Di kesempatan Sore Waktu Arab Saudi Ataupun Malam hari Waktu Indonesia Kita bisa Dipertemukan Dalam Acara Saudi Universities Expo Kemudian Tak lupa Selalu serta salam Semoga Selalu tercurahkan Kepada Junjungan Nabi Besar Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang dengannya Kita bisa Mengamalkan Agama Islam Ini Yang menjadi Pengantar Bagi kita Untuk insyaallah Nanti masuk surga Baik Teman-teman Semuanya Sebelumnya Saya ingin Berterima kasih Kepada PPM Arab Saudi Dan juga Itaf Aidi Yang telah Menginisiasi Acara yang Sangat luar biasa Ini Yang mana Acara ini Sebagai Ladang Bagi teman-teman Untuk Menggali Informasi Tentang Perkuliahan Di Universitas Universitas Yang ada Di Arab Saudi Dan juga Saya juga Berterima kasih Kepada teman-teman Yang telah Berkenan hadir Untuk Mengikuti Acara Malam Waktu Indonesia Ataupun Sore Waktu Arab Saudi Ini Semoga Teman-teman Semuanya Bisa Mengambil Faedah Dan Mengambil Informasi Untuk Bahan Apa namanya Kelanjutan Bagi teman-teman Yang ingin Berkuliah Di Arab Saudi Baik Ijinkan Saya Untuk Memerkenalkan Diri Nama Saya Zaid Al-Likai Saya Adalah Salah Satu Mahasiswa Northern Border University Kerajaan Saudi Arabia Yang Pada Kesempatan Kali Ini Diberi Amanah Dimintai Tolong Untuk Mensosialisasi Secara Singkat Atau Apa namanya Secara Singkat Terkait Northern Border University Mungkin Sebelumnya Sedikit Intermuso Di awal Jadi Kenapa Saya Mahasiswa Northern Border University Cuman Kenapa Eidat Luhawinya Itu Di IMCU Jadi Gini Teman-teman Kita Selaku Mahasiswa Asing Atau Salah Satu Ketentuannya Adalah Kita Diwajibkan Untuk Mengambil Kelas Persiapan Bahasa Nah Berhubung Kelas Persiapan Bahasa Di Northern Border University Belum Tersedia Maka Ketika Itu Doktor Saud Haddha Nashi Selaku Wakil Al-Mina Yang Mengurusi Kita Dari Sejak Awal Kali Pemberkasan Sampai Keberangkatan Di Arab Saudi Itu Beliau Mengutus Kita Untuk Belajar Di MCU Jadi Suatu Kehormatan Bagi Saya Apa Namanya Bisa Mendapatkan Ijasa Edith Luwawi Di MCU Kemudian Nanti Ijasa Insyaallah Ijasa S1 Di Northern Border University Baik Itu Secara Singkat Yang Terminsul Awal Kita Langsung Masuk Terkait Pengenalan Northern Border University Jadi Northern Border University Atau Dalam Bahasa Arab Jamiatul Hudud Asham Aliyah Atau Biasa Kita Singkat dengan NBU Adalah Salah Satu Berguruan Berkuruan Tinggi Negeri Di Bawah Kementerian Pendidikan Arab Saudi Yang Berpusat Di Kota Ar-Ar Provinsi Hudud Asham Aliyah Arab Saudi Jadi Kota Ar-Ar Sendiri Memang Menjadi Pusat Kota Pusat Kemerintahan Provinsi Hudud Asham Aliyah Makanya NBU Sendiri Berdiri Atau Berpusat Di Kota Ar-Ar Kemudian Sedikit Perkenalan Terkait Provinsi Hudud Asham Aliyah Provinsi Hudud Asham Aliyah Merupakan Provinsi Paling Ujung Utara Atau Timur Laut Kerajaan Saudi Arabia Jadi Kalau Teman-teman Melihat Map Peta Saudi Itu Posisinya Paling Ujung Utara Yang Berbatasan Langsung Dengan Negara Tetangga Yaitu Jordania Dan Irak Saya Sempat Ini Sempat Mengukur Jarak Dari Kota Yang Saya Tinggal Ini Saya Kalkulasikan Ternyata Sangat Dekat Sekali Dengan Perbatasan Irak Yaitu Sekitar 60 Kilo Cuman Yang Jadi Tercatatan Penting Bahwa Alhamdulillah Di Perbatasan Ini Sebagaimana Mungkin Kalau Misalnya Teman-teman Paham Bahwa Daerah Perbatasan Biasanya Punya Konflik Cuman Di Daerah Perbatasan Utara Ini Alhamdulillah Keamanan Cukup Stabil Jadi Kehidupan Alhamdulillah Bisa Berjalan Dengan Tenang Kemudian Sekilas Tentang Northern Border University Jadi Sekilas Tentang Provinsi Hudud Ashamalia Provinsi Hudud Ashamalia Memang Bukan Menjadi Destinasi Wisata Favorit Di Arab Saudi Jadi Provinsi Ini Dibangun Atau Di Aposisi Untuk Menjadi Kepentingan Bisnis Ekonomi Arab Saudi Jadi Dulu Di Tahun 1950 Sempat Ada Program Dari Aramco Yaitu Produsen Yang Membawahi Minyak Di Arab Saudi Mungkin Yang Di Indonesia Kita Bisa Katakan Pertamina Mempunyai Suatu Program Yaitu Top Line Atau Pipa Minyak Yang Dengan Pipa Minyak Itu Mereka Akan Mendistribusikan Minyak Ke Negara Di Eropa Dan Juga Negara Di Amerika Serikat Makanya Sejak Dulu Provinsi Hudud Ashamalia Menjadi Provinsi Yang Penting Terutama Dalam Kegiatan Berlangsung Ekonomi Yang Ada Di Arab Program Ini Sudah Difungsikan Karena Dengan Berkembangnya Teknologi Yang Ada Tentu Ada Teknologi Yang Memudahkan Dalam Proses Mendistribusian Minyak Ke Negara Negara Seperti Yang Ada Di Eropa Ataupun Di Amerika Serikat Kemudian Kalau Kita Berbicara Tentang Cuaca Di Hudud Ashamalia Sendiri Cuaca Di Hudud Ashamalia Sendiri Bisa Saya Katakan Sedikit Agak Ekstrim Terutama Dalam Winter Atau Mesin Dingin Sebagaimana Pengalaman Saya Dulu Di Awal Kedatangan Setelah Saya Menyelesaikan Studi Edat Lohowi Di Riyad Atau Di MCU Saya Di Januari Sempat Dibagi-bagi Mendapatkan Suhu Yang Cukup Ekstrim Yaitu Minus Satu Derajat Celcius Nah Bagaimana Untuk Musim dingin Puncak Musim dingin Itu Saya Belum Merasakan Cuman Di Akhir Musim dingin Yang Sudah Hampir Masuk Musim Semi Suhu Udaranya Seperti Saya Rasakan Minus Derajat Satu Celcius Tentu Ini Menjadi Suatu Apa Kelebihan Sendiri Bagaimana Teman-teman Bisa Merasakan Suhu Udara Yang Cukup Dingin Bahkan Beberapa Tetangga Yang Saya Temu Di Sini Yaitu Penduduk Sini Mungkin Temu Wafin Orang Saudi Itu Sempat Mengatakan Bahwa Dua Tahun Yang Lalu Atau Tahun Belakangan Ini Sempat Turun Salju Sempat Turun Turun Salju Nah Ini Mungkin Sekilas Tentang Provinsi Hudud Ashamalia Nah Kemudian Kita Masuk Kapan sih Pendidikan NBU Nah NBU Dikirikan pada Tahun 2007 Melalui Dekret Raja Abdullah Bin Abdul Aziz Dalam Kunjungan Bersejarahnya Ke Provinsi Hudud Ashamalia Jadi Di Pemerintahan Raja Abdullah Bin Abdul Aziz Memang Beliau Mencurahkan Perhatian Dalam Perkembangan Pendidikan Terutama Dalam Bidang Teknologi Dan Sains Sebagaimana Yang Mungkin Kemarin Sudah Teman-teman Ikuti Terkait Profil Singkat Kaos Kaos Sudah Dirikan Pada Tahun 2007 Jadi Itu Merupakan Salah Satu Impian Dari Raja Abdullah Untuk Memajukan Pendidikan Yang Ada Di Arab Saudi Terutama Dalam Hal Sains Dan Teknologi Kemudian Asal Penaman NBU Nah Asal Penaman NBU Disebutkan Karena Merupakan Satu-satunya Kampus Negeri Yang Ada Di Provinsi Tersebut Jadi NBU Kan Kalau Dalam Bahasa Arabnya Itu kan Huduk Ashanaliyah Nah Nama NBU Merupakan Representati Dari Nama Provinsi Tersebut Makanya Karena Hanya Ada Satu-satunya Kampus Yang Ada Di Provinsi Ashanaliyah Makanya NBU Dinamakan Dengan Nama Provinsi Tersebut Kemudian Meskipun Begitu Kampus NBU Tidak Hanya Ada Di Ar-Ar Tetapi Tersebar Di Tiga Kota Lainya Yaitu Di Rafha Turaif Dan Uwagila Kota-kota Tersebut Merupakan Kota Yang Penting Yang Berada Di Provinsi Rudud Ashanaliyah Namun Kita Sebagai Mahasiswa Asing Ditempatkan Di Pota Ar-Ar Yang Sebagai Pusat Dari NBU Yang Memiliki Kelengkapan Dalam Segi Fasilitas Ataupun Fakultas Yang Ada Kemudian Selanjutnya Nah Teman-teman Kira-kira Apa sih Fakultas Dan jurusan Yang Ada Di NBU Meskipun NBU Masih Bisa Kita Katakan Terbilang Kampus Yang Baru Baru Tahun 2007 Dan Letaknya Bukan Di Pusat Kota Di Liat Ataupun Di Mekah Ataupun Di Madinah Yang Memang Raja Menaruh Perhatian Banyak Di Kota-kota Tersebut Namun Disini Fakultas Dan jurusan Tidak Kalah Banyaknya Dengan Kampus Kampus Selain Yang Ada Di Arab Saudi Fakultas Yang Pertama Adalah Fakultas Medisin Kemudian Yang Kedua Adalah Administrasi Bisnis Kemudian Yang Ketiga Ada Home Economics Ini Untuk Akhwat Kemudian Yang Selanjutnya Ada Fakultas Keperawatan Kemudian Ada Fakultas Sains Kemudian Ada Fakultas Kesehatan Terapan Kemudian Ada Fakultas Information And Technology Kemudian Ada Fakultas Engineering Yang Mencari Bik Disananya Ada Teknik Mesin Ada Teknik Sipil Ada Teknik Lingkungan Dan Lain-lain Kemudian Selanjutnya Ada Community College Kemudian Ada Yang Terakhir Fakultas Education And Arts Kenapa Saya Sengaja Menyebutkan Di Fakultas Education And Arts Itu Ada Dua Prodi Yang Saya Sebutkan Karena Kemungkinan Kebanyakan Dari Teman-teman Ingin Lebih Mengetahui Terkait Prodi Yang Notabilenya Adalah Prodi Agama Jadi Di Faculty Education Arts Ada Islamic Studies Kemudian Ada Arabic Literature Kemudian Ada Yang lain Ada Psikologi Kemudian Ada English Literature Dan Lain-lain Untuk Teman-teman Yang ingin Berkejimpung Di Dunia Syariah Itu Teman-teman Bisa Masuk Di Faculty Education Art Jurusan Prodi Islamic Studies Nah Di Islamic Spanish Sendiri Teman-teman Di Semester Keempat Ataupun Semester Lima Itu Teman-teman Akan Memulai Penjurusan Penjurusan Ini Ada Berbagai Macam Teman-teman Bisa Mengambil Penjurusan Akidah Kemudian Teman-teman Bisa Mengambil Penjurusan Al-Quran Ataupun Hadith Kemudian Di Penjurusan Lain Ada Fitih Dan Usul Jadi Teman-teman Meskipun Secara Umum Kampus Ini Tidak Menyediakan Atau Tidak Membuat Suatu Prodi Khusus Untuk Ilmu Syariah Seperti Al-Quran Seperti Hadis Sebagaimana Yang kita Tahu Di Madinah Cuman Insya'Allah Dengan Masuk Islam Jadi Teman-teman Bisa Ikut Belajar Belajaran Belajaran Agama Untuk Lengkapnya Teman-teman Bisa Cek Di www.nvu.edu.sa Itu Sudah Sangat Lengkap Sekali Di Sana Ada Studi Plank Dari Semester 1 Sampai Semester 8 Baik Itu SKS Ataupun Belajaran Apa Saja Yang Akan Di Ambil Teman-teman Bisa Cek Di Website Kampus Jangan Dudut Asionalia Kemudian Selanjutnya Nah Ini Kira-kira Kalau Teman-teman Sudah Menjadi Mahasiswa Di Sini Teman-teman Akan Mendapat Fasilitas Apa Fasilitas Yang Akan Teman-teman Dapatkan Ketika Teman-teman Sudah Menjadi Mahasiswa Di Sini Yang Pertama Adalah Mendapat Ijazah Dari Dua Kampus Nah Sebagaimana Yang Tadi Saya Sampaikan Di Awal Bahwa Eidat Logori Menjadi Kewajiban Bagi Mahasiswa Asli Namun Karena Eidat Logori Yang Ada Di NBU Belum Tersedia Maka Maka Kita Di Kita Utus Untuk Belajar Eidat Logori Di Siam Yat Ultima Yang Mana Kita Tertahui Sendiri Bahwa IMCU Untuk Mahasiswa Indonesia Sendiri Sebetulnya Tidak Menerima Nah Barangkali Teman-teman Yang Ingin Belajar Di IMCU Walaupun Hanya Eidat Logori Merasakan Eklusifitasnya Dengan Fasilitas Yang Ada Juga Dengan Kehidupan Kota Riyad Yang Benar-benar Menjadi Pusat Pemerintahan Di Arab Saudi Nah Teman-teman Bisa Merasakan Nanti Ketika Teman-teman Mengambil Eidat Logori Di Siam Yat 25 Bahkan Saya Dulu Pernah Ditanya Oleh Tulab Saudi Di Sana Kok Bisa Anda Kuliah Di Sini Maka Saya Jawab Saya Sebetulnya Kuliah Di MPU Cuman Karena Eidat Logori Belum Ada Di Sana Maka Saya Di Utus Kampus Untuk Belajar Eidat Logori Di Sini Maka Tulab Saudini Berkata Jadi Sebetulnya Orang Indonesia Di Sana Itu Sangat Jarang Sekali Karena Sebagaimana Kita Tau Sendiri Karena Cabang Dari Imsil Sendiri Sudah Ada Di Indonesia Dan Saya Rasa Sudah Cukup Banyak Di Indonesia Ada Lima Cabang Atau Berapa Makanya Imsil Sendiri Agak Sedikit Ekrusif Bagi Mahasiswa Indonesia Nah Alhamdulillah Berkat Saya Keperina Di NBU Saya Alhamdulillah Bisa Merasakan Setahun Bersama Bersama Eidat Logori Di Imsil Dan Kemudian Yang Tentu Kedua Adalah Mendapat Ijazah S1 Dari NBU Kemudian Fasilitas Yang Selanjutnya Yang Akan Teman-teman Dapatkan Adalah Asrama Asrama Berbentuk Apartemen Yang nyaman Dan lengkap Dengan set Perlengkapan Tidur Dan dapur Nah Untuk Asrama Sendiri Memang Masih Berada Di Luar Lingkungan Kampus Jadi Untuk Proses Pembangunan Asrama Yang ada Di Dalam Lingkungan Kampus Masih Dalam Tahap Proses Pembangunan Jadi Untuk Sementara Ini Kita Ditempatkan Di Asrama Yang Berada Di Luar Kampus Namun Hal itu Menjadi Suatu Nilai Positif Kita Bisa Membaur Atau Berinteraksi Lebih Intens Dengan Warga Sekitar Jadi Posisi Asrama Kita Ini Berada Di Perumahan Atau Lingkungan Yang mana Orang Arab Seluruh Tinggal Di Situ Jadi Setiap Hari Kita Ketemu Terutama Di Masjid Ataupun Di Jalan Ataupun Di 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 Warung Bahkan Di Beberapa Kesempatan Kita Sing Dilibatkan Dalam Acara-acara Mereka Seperti Sempat Diadakan Buka Bersama Warga Sekitar Kemudian Di Beberapa Kasus Kita Di Beri Amanah Untuk Mengurus Masjid Setempat Bahkan Ada Beberapa Teman Di Antara Kita Yang Ditugasi Menjadi Imam Ketika Selat Terawih Di Romantun Tahun Lalu Kemudian Yang Selanjutnya Fasilitas Yang akan Teman-teman Dapatkan Adalah Tunjangan-tunjangan Tunjangan-tunjangan Ini Sebetulnya Secara Umum Sama Dengan Kampus-kampus Lain Yang ada Di Arab Saudi Mungkin Kebanyakan Dari Teman-teman Yang Mungkin Sudah Ikut Dari Program Ini Sudah Paham Tunjangan-tunjangan Apa Yang akan Teman-teman Dapatkan Yaitu Diantaranya Adalah Tunjangan Kedatangan Tunjangan Kedatangan Ini Sebagai Ganti Teman-teman Ketika Melakukan Pemberkasan Kemudian Apa Namanya Legalisir Kemudian Kesehatan Di Indonesia Ataupun Yang Lainnya Teman-teman Insyaallah Akan Diganti Di Sini Kemudian Tunjangan Tiket Kedatangan Setelah Teman-teman Mendapatkan Visa Stempel Kemudian Teman-teman Akan Mendapatkan Tiket Yang Akan Diberikan Langsung Kampus Kemudian Tunjangan Bulanan Tunjangan Bulanan Sebagaimana Yang Teman-teman Ketahui Itu Akan Sangat Membantu Untuk Biaya Kehidupan Yang Ada Disini Jadi Teman-teman Tidak Perlu Risau Barangkali Teman-teman Yang Belum Cukup Bekal Ataupun Bagaimana Insyaallah Teman-teman Akan Dapatkan Disini Artinya Sudah Sangat Cukup Sekali Dalam Menunjam Kehidupan Di Arab Saudi Kemudian Tunjangan Lain Seperti Tunjangan Prestasi Jadi Kalau Teman-teman Mendapatkan Nilai Muntas Di Dua Semester Berturut-turut Teman-teman Juga Akan Mendapatkan Tunjangan Yang Tentunya Akan Memberikan Suatu Kebahagiaan Tersendiri Sebagai Penyemangat Agar Teman-teman Senantiasa Bersemangat Dalam Menunjuk Dan Tunjangan Lain Yang Tentunya Sangat Banyak Kemudian Selanjutnya Ada Tiket Gratis Ulang Pergi Setahun Sekali Jadi Kita Ini Biasanya Memiliki Liburan Yang Cukup Panjang Terutama Di Musim Panas Sekitar 3-4 Bulan Nah Di Momen Tersebut Biasanya Telagul Minah Kita Sebagai Mahasiswa Asing Biasanya Menggunakan Kesempatan Tersebut Untuk Bertemu Keluarga Balikan Negaranya Masing-masing Dan Alhamdulillah Tiket Disediakan Atau Difasilitasi Oleh Kampus Nah Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Supply Makan Glatis 3x Sehari Nah Ini Yang Menjadi Kelebihan Bagi Kita Disini Adalah Makan Disupply Teman-teman Semuanya Artinya Teman-teman Tidak Perlu Bayar Untuk Beli Makanan Atau Cari Makanan 3x Sehari Sudah Rasanya Sangat Cukup Sekali Bagi Teman-teman Untuk Sekedar Untuk Makan Dan Jadi Biaya Yang Perbulan Yang teman-teman Dapatkan Itu Utuh Dan Mungkin Dikurangi Dengan Keperluan Sehari-hari Mungkin Pelisagun Dan Sebagainya Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Wifi Gratis Wifi Gratis Dengan Kecepatan Tinggi Yang Terkoneksi Dengan Router Yang Berada Di Masing-masing Kamar Nah Ini Menjadi Suatu Kembali Lagi Suatu Keuntungan Kalau Misalnya Teman-teman Bandingkan Dengan Kita Beli Data Di Sini Itu Sangat Mal Sekali Bagaimana Pengalaman Saya Dulu Pernah Membeli SIM SDC SIM SDC Itu Paket Data 10 GB Itu Saya Beli Dengan 100 Tentu Dengan Adanya Wifi Ini Sangat Menghemat Pengeluaran Teman-teman Disini Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Akses Akun Windows Dan Office Kemudian Ada Perpustaan Kampus Yang Bagi Teman-teman Ingin Menulis Jurnal Ataupun Menulis Suatu Karya Ilmiah Bisa Ngambil Sumber Dukan Dari Perpustaan Kampus Kemudian Selanjutnya Adalah Akses Ke Akun Saudi Digital Library Ini Adalah Suatu Kampus Online Atau Suatu Perpustaan Online Yang Memuat Banyak Sekali Rujukan Yang Tentunya Akan Membantu Teman-teman Dalam Proses Pembelajaran Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Tentu Peluang Besar Untuk Bisa Umrah Dan Haji Meskipun Saya Tatakan Jarak Antara Saya Berada Disini Dengan Makkah Dan Madinah Cukup Lumayan Jauh Cuman Tidak Menutup Kemungkinan Untuk Bisa Umrah Dan Haji Kalau Umrah Sendiri Bisa Untuk Satu Semester Sekali Kemudian Selanjutnya Adalah Seminar Seminar Dan Pelatihan Umum Kemudian Selanjutnya Adalah Fasilitas Sekolah Raja Di Lindungan Kampus Tersedia Ada Lapangan Bola Basket Voli Dan Lain Nah Kemudian Yang Terakhir Adalah Unit Kegiatan Mahasiswa Yang Dapat Diikuti Baik Mahasiswa Saudi Ataupun Mahasiswa Asing Mulai Dari Cabang Olahraga Ataupun Lainnya Bahkan Bisa Menjadi Ketingen Perwakilan Kampus Dalam Perlombaan Tertentu Ini Menjadi Menarik Bagi Teman-teman Semuanya Yang Ingin Mempertajam Soft Skill Teman-teman Atau Mengasah Soft Skill Teman-teman Ini Teman-teman Bisa Mengikuti UKM Yang Ada Jadi Ketika Teman-teman Bisa Mengikuti Ini Dan Kemudian Bisa Mendapatkan Rezeki Dalam Perlombaan Tertentu Tentu Menjadi Suatu Kebahagia Diri Bagi Teman-teman Bagi Untuk Bisa Berinteraksi Dengan Tulap-tulap Saudi Semakin Inten Dan Kita Saling Mengenal Dan Ada Beberapa Cabang Olahraga Di Sini Ini Ada Karate Ada Voli Ada Sepak Bola Dan Lain-lain Yang Bisa Teman-teman Ikuti Bahkan Di Beberapa Kesempatan Ada Juga Cabang E-Sport Seperti PUBG Dan Sejenisnya Mungkin Kebanyakan Teman-teman Sudah Paham Disini Selanjutnya Setelah Teman-teman Tahu Fasilitas Yang Didapatkan Kira-kira Bagaimana Untuk Mendaftar Di NBO Untuk Mendaftar Di NBO Sendiri Sangat Mudah Sekali Perkas-perkas Yang Diperlukan Yang pertama Adalah Ijazah Tingkat SMA Jadi Ijazah Tingkat SMA Dan Transkrip Nilai Teman-teman Bisa Jadikan Satu File Kemudian Yang kedua Tentu Adalah Paspor Paspor Ini Menjadi Hal Yang Sangat Wajib Teman-teman Ketika Berkuliah Di Luar Negeri Jadi Kalau Misalnya Belum Paspor Segera Untuk Bisa Membuat Paspor Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Dokumen Tambahan Seperti Sertifikat Al-Quran Kemudian Ada CV Ataupun Sertifikat Bahasa Arab Kemudian Selanjutnya Ada Tazkiah Kemudian Ada Surat Keterangan Sehat Nah Ini Kembali Lagi Ke Teman-teman Semuanya Kira-kira Dokumen Apa Dokumen Tambahan Ini Kembali Ke Diri Teman-teman Kira-kira Teman-teman Yakin Yang Mana Mungkin Teman-teman Ada Yang Punya Sertifikat HWL 3 Blue Jus Itu Teman-teman Bisa Upload Ataupun Sertifikat Bahasa Arab Semacam Bisa Di Upload Atau Teman-teman Bisa Jadikan Satu File Sertifikat HWL Quran Dengan Sertifikat Bahasa Arab Teman-teman Jadikan Satu Dan Di Upload Di Dokumen Yang Diperlukan Dalam Mendaftar Nah Kemudian Untuk Tutorial Mendaftar Sendiri Karena NBU Sampai Saat Ini Belum Membuka Pendaftaran Nah Maka Saya Tidak Bisa Membuatkan Tutorial Nah Untuk Tutorial Sendiri Teman-teman Bisa Didapatkan Di Ini ya Di www.sandrinabawi.com Ini Sudah Sangat Lengkap Sekali Tutorial Yang Diberikan Mulai Dari Awal Halaman Awal Sampai Halaman Akhir Ataupun Juga Teman-teman Bisa Lihat Di Youtube Ustadz Deni Pratama Ini Beliau Adalah Salah Satu Mahasiswa Taif Yang Berkenan Memberikan Tutorial Bagaimana Cara Mendaftar Di NPU Nah Untuk Tutorial Mendaftar Siri Saya kira Juga Tidak Berbeda Jauh Jika Nanti NPU Buka Pendaftaran Baik Selanjutnya Ini Mungkin Sedikit Informasi Bagi Teman-teman Kira-kira Bagaimana Cara Mendapatkan Informasi Biasiswa Yang Ada Di Arab Saudi Nah Beberapa Informasi Biasiswa Yang Ada Di Arab Saudi Teman-teman Bisa Akses Yang Pertama Adalah Dari Twitter Semi Campus Jadi Twitter Menjadi Platform Medsos Yang Mana Disana Banyak Institusi Resmi Di Arab Saudi Yang Menggunakannya Sebagai Jalan Untuk Memberikan Informasi Bagi Warga Negara Arab Saudi Ataupun Mukimin Yang Tinggal Di Arab Saudi Jadi Untuk Informasi Yang Di Twitter Sangat Masif Sekali Teman-teman Bisa Ikuti Salah Satu Atau Masing-masing Kampus Yang Teman-teman Ingin Untuk Mendaftar Di Dalamnya Kemudian Yang Kedua Adalah Platform Atau Website Sejil.me Di Website Ini Teman-teman Bisa Mendapatkan Informasi Kapan Dibukanya Pendaftaran Kemudian Kapan Ditutupnya Dan Teman-teman Juga Bisa Subscribe Nanti Teman-teman Tinggal Memasukkan E-MAL Kemudian Ketika Suatu Kampus Dibuka Pendaftarannya Teman-teman Akan Mendapatkan Notifikasi Dari Sajil Dogmi Kemudian Tentunya Selanjutnya Kalau Misalnya Teman-teman Tidak 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 Sangat Merepresidentasikan Terkait Informasi Pendaftaran Kampus Yang ada Di Arab Saudi Karena Anggota PPM Arab Saudi Terdiri Dari Berbagai Kampus Yang ada Di Arab Saudi Kemudian Selanjutnya Teman-teman Bisa Mendapatkan Informasi Dari Keluarga Teman Atau Alumni Yang Sedang Menempuh Pendidikan Di Kampus Tersebut Untuk Sebagai Informasi Bagi teman-teman Semuanya Bahwa Saat ini Pemerintah Arab Saudi Memang Sangat Membuka Bagi Tulah Bulmina Atau Mahasiswa Asing Untuk Mendaftar Di Arab Saudi Karena Menurut Pemerintahan Yang saya Dengar Bahwa Salah Satu Nilai Penilaian Untuk Asesmen Akreditasi Yang ada Di Arab Saudi Adalah Setidaknya Kampus Tersebut Menyediakan Kuota 30% Bagi Mahasiswa Asing Tentunya Hal ini Menjadi Kabar Gembira Bagi Teman-teman Semuanya Yang mana Saya juga Sebagai Angkatan Pertama Di NPU Kampus 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 Kami Berjumlah Hanya Empat Orang Dan Harapannya Dengan Informasi Dan Sosialisasi Kampus Ini Teman-teman Yang ingin Mendaftar Di Bisa Mendapatkan Gambaran Ketika Nanti Teman-teman Akan Berkira Di Sini Baik Kemudian Yang Terakhir Sebagai Penutup Saya Ingin Menyebutkan Apa Namanya Ada Suatu Untayan Nasihat Atau Syair Dari Imam Syafi'i Yang Saya Ambil Dari Kisah Muslim.com Imam Syafi'i Rahimahullah Berkata Merantaulah Orang Berilmu Dan Beradab Tidak Diam Beristirahat Di Kampung Halaman Tinggalkan Negerimu Dan Hidup Asing Di Negeri Orang Merantaulah Kau Akan Dapatkan Pengganti Dari Orang Orang Yang Engkau Tinggalkan Kerabat Dan Kawan Berlelah Manisnya Hidup Terasa Setelah Lelah Berjuang Aku Melihat Air Menjadi Rusak Karena Dia Bertahan Jika Ngalir Menjadi Cernih Jika Tidak Akan Geruh Mengenang Singa Jika Tak Ditinggalkan Sarang Tak Akan Dapat Bangsa Anak Panah Jika Jika Matahari Di Orbitnya Tak Berkerak Dan Tersepediam Tentu Manusia Bosan Padanya Dan Mukan Memandang Biji Emas Tak Tak Ada Bedanya Dengan Tanah Biasa Di Tempatnya Setupi Tambah Kayu Gaharu Tak Ubahnya Seperti Kayu Biasa Jika Di Dalam Hutan Jika Gaharu Itu Keluar Dari Hutan Ia Menjadi Parfum Yang Tinggi Nilainya Jika Biji Memisahkan Dini Dari Tanah Barulah Ia Dihargai Sebagai Emas Murni Ini Saya Ambilkan Di Persumber Dari Diwan Imam Asyafi'i Cetatan Syirka Larkam Bin Nabi Appam Beirut Halaman Ke 39 Demikian Mungkin Yang Bisa Saya Sampaikan Terkait Informasi Dan Sosialisasi Kampus Nanti Kalau Misalnya Ada Pertanyaan Bisa Teman-teman Sampaikan Di Kolom Komentar Ataupun Juga Bisa Hubungi Di Instagram Saya ZL Underscore Ataupun Juga Di Email Saya Zaid Al Lalikay At jmail.com Baik Saya Mohon Maaf Kalau Misalnya Ada Kata-kata Yang Kurang Berkenan Saya Kembalikan Ke Ustaz Rafi'i Selaku Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Ustaz Zaid Atas presentasinya Masya Allah Teman-teman Semua Sudah Bergambar Dengan jelas Bagaimana Tadi Gambar Tentang NPU Atau Bahasa Arab Nya Al-Qudu Asyamalia Ustaz Al-Qudu Asyamalia Yang Terletak Di Arab Saudi Di kota Nama kotanya Lucu Ar-R Namanya Ar-R Ar-R Itu sebetulnya Nama tumbuhan Nama tumbuhan Cuman Dijadikan Sebagai Nama kota Karena mungkin Sebagian besar Zaman dahulu Penduduk sini Adalah Ahlu Badui Jadi Mungkin Pekerjaannya Adalah Mengembala Dan Mendapatkan Gembalan Itu Tanamannya Ar-R Jadi Nama kota Ustaz Sekarang Kita akan Buka Kepada Teman-teman Semua Di sini Kesempatan Untuk bertanya Seperti biasa Kita akan Membuka Kolom Komentar Dan Memberikan Kesempatan Kepada Teman-teman Semua Untuk Menuliskan Pertanyaannya Kita buka Satu Dua Ini Mungkin Kita Set Kita Mungkin Bahas Satu Satu Set Ya Seperti Sekali Ini Oke Pertama Dari Sudah turun Pertanyaannya Mana Pertanyaan Pertanyaan Atas tadi Oke Dari Ah Sabi Nah Ini Pertanyaan beliau Ada Berapa Jumlah Total Mahasiswa Indonesia Setahun Berapa Yang Biasanya Diterima Dan Total Punjangan Berapa Riau Bisa Tidak 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 Terputus Bisa Diulang Oh Ya Ada Berapa Jumlah Total Mahasiswa Indonesia Di NBU Dan Setahun Berapa Yang Biasanya Diterima Dan Total Punjangan Berapa Riau Baik Terima Kasih Atas Pertanya Untuk Jumlah Total Mahasiswa Indonesia Di Sini Baru Empat Orang Ya Baru Empat Orang Dan Insyaallah Akan Ada Perkembangan Di Tahun Berikutnya Insyaallah Kemudian Untuk Setahun Berapa Lama Yang Biasanya Masa Tadi Ya Setahun Saya Kurang Paham Ya Karena Mungkin Kemarin Terkendala Pandemi COVID-19 Jadi Belum Ada Kabar Resmi Dari Pihak Kampus Berkait Gila-gila Berapa Yang Diterima Di Tahun Setahun Gitu Ya Nah Untuk Di Awal Kemarin Ada 20 Orang Dari Pulau Bumina Sebagai Bahan Informasi Cuman Untuk Selanjutnya Kita Belum Mendapatkan Informasi Yang Resmi Dari Bihak Teman Bisa Kalikan 3.700 Kemudian Tunjangan Perbulan Itu Ada 840 Real Dan Kemudian Tunjangan Prestasi Itu Kalau Teman-teman Mendapatkan Nilai Muntas Dua Semester Berturut Itu Ada Sekitar 1000 Real Dan Tunjangan Buku Dan Selain Sangat Banyak Sekali Yang Secara Umum Hampir Sama Dengan Kampus Yang Ada Ini Teman-teman Bisa Langsung Dikonvensikan Di Aplikasi Dari Real Saudi Ke Tupiah Sekarang Pertanyaan Mungkin Anda Menggabungkan Beberapa Pertanyaan Itu Empat Mahasiswa Indonesia Yang Di Sana Itu Jurusannya Apakah Semuanya Agama Dan Bahasa Islamic Studies Atau Ada Yang Umum Ada Yang Non Islamic Studies Ya Secara Umum Kita Disini Ngambil Cudusan Islamic Studies Karena Memang Basis dari Kita Semua Adalah Anak Kondok Sakran Dan Alhamdulillah Minat Semuanya Ke Islamic Studies Jadi Memang Bisa Kita Simulkan Sejauh Ini Dari Semua Mahasiswa Indonesia Yang Diterima Di NBU Semuanya Kuliah Di Islamic Studies Ini Ada Turunan Kalau Ada Pertanyaan Terkait Ada Yang Mendaftar Kejurusan Umum Bagaimana Apakah Sudah Ada Infonya Karena Memang Melihat Faktanya Tidak 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 Melihat Faktanya Memang Sampai Saat Ini Kita Belum Ada Yang Masuk Fakultas Umum Cuma Saya Kalau Boleh Saran Untuk Fakultas Umum Sendiri Ahsan Di Indonesia Bahasa Amiyah Seperti Orang Mesir Ataupun Juga Orang Maroko Ataupun Negara Arab Lainnya Itu Kadang Sedikit Membuat Susah Dari Pengalaman Teman-teman Yang Arab Sendiri Seperti itu Jadi Cerita Keanah Orang Arab Sendiri Kadang Agak Susah Walaupun Mereka Sesama Arab Tapi Mereka Agak Sedikit Kesusahan Karena Dialek Atau Lahjah Dari Masing-masing Dosen Memang Yang Kita Mengambil Berusaha Umum Mungkin Kalau Kita Terlalu Fokus Dalam Memahami Bahasa Dosen Ini Inti Ilmunya Kurang Dapet Karena Memang Kita Difokuskan Oleh Lahjah Dosen Yang Sulit Dipahami Orang Saudi Pun Yang Sesama Wali Negara Saudi Itu Kesulitan Memahami Lahjah Yang Orang Saudi Juga Tapi Beda Jadi Memang Bagi Yang Mengambil Usahan Umum Jadi Usah Zahid Tidak Merekombinasikan Untuk Masuk Di NPO Jadi Ustaz Kalau S2 S3 Ada Dari Indonesia Di Sana Apa Satu Semua Sekarang Suaranya 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 Tadi Sedikit Terputus S2 S3 Ada Orang Indonesia Yang Di NBU S2 S3 Tadi Anak Lupa Terkait Untuk S2 Dan S3 Memang Di NBU S3 Belum Tersedia Untuk S2 Hanya Tersedia Di Arabic Literature Atau Sastra Arab Jadi Untuk Fakultas Lain Itu Memang Masih Belum Tersedia Karena Memang Fakultas Yang Baru Dan Juga Bukan Menjadi Favorit Di Arab Saudi Oke Jadi Maaf Kepada Teman-teman Yang Menanya S2 Dan S3 Tidak Kita Publish Karena Memang Sudah Jelas Di Awal Kita Mendapatkan Informasi S3 Disana Belum Dibuka Dan S2 Hanya Ada Arabic Di Telat Terus Sekarang Kita Membuka Pertanyaan Yang Lain Kita Lihat Pertanyaan Yang Sesuai Dengan Materi Jadi Ustaz Afan Karena Memang Kita Belum Tahu Ada Orang Indonesia Yang Mengambil Jurusan Umum Yang Masuk Jadi Apakah Pertanyaannya Kita Gobris Atau Kita S3 Pertanyaan Tentang Jurusan Umum Untuk Prodi Umum Kalau Misalkan Teman-teman Pengen Daftar Silahkan Cuman Dari Pengalaman Saya Saya Tidak Menyarankan Dari Beberapa Teman-teman Saudi Yang Saya Temui Yang Tadi Saya Sampaikan Bahwa Kadang Mereka Masih Sedikit Agak Ketinggungan Dengan Perkataan Dosen Apalagi Kita Yang Selaku Ajina Nabi Yang Bahasa Arab Bukan Menjadi Bahasa Ibu Kita Terserahan Mau Dibacakan Kalau Enggak Oke Baik Ini ada Pertanyaan PhD Untuk Minah Berarti Ini Gak Bisa Dijau Karena HD Tidak Ada Kemudian Ini Biasanya Pendaftaran Dibuka Setahun Sekali Atau Bagaimana Pada Bulan Apa Adakah Waktu Kursus Atau Sulit Ketebak Seperti Minah Misalnya Secara Keumuman Di Saudi Kita Masih Belum Tahu Kapan Dibukunya Pendaftaran Lagi Jadi Sangat Tentatif Sekali Kita Gak Tahu Urusan Terkait Pendaftaran Bahkan Urusan Terkait Penerimaan Memang Sangat Tidak Tahu Sangat Tidak Jelas Datanya Ini Mungkin Teman-teman Semua Bisa Dijadikan Mindset Untuk Kedepannya Ini Saya Bukan Ingin Memberikan Mindset Yang Tidak Baik Tapi Memang Di Saudi Itu Sebagian Kampus Memang Tidak Seperti Kampus Di Indonesia Contohnya Kalau di Indonesia Itu Kalau ada Kampus Negeri Misalnya Itu Jelas Kapan UTBK Kapan Perseleksi Berkas SNPT Kalau dulu Dan Kapan Juga Yang Namanya Tes Mandiri Gitu Atau Ugem Putul Dan Segala Macem Itu Semuanya Tertulis Dengan Jelas Dari Jauh-Jauh Hari Runut Semuanya Kapan Penjalanannya Tapi Kalau di Kampus Saudi Hal Seperti Itu Memang Kita Sulit Untuk Memastikan Kapan-kapannya Dan Sekalinya Ada Informasi Itu Datang Secara Mendadak Dan Biasanya Viral Tapi Tidak Semua Kampus Seperti Itu Saya Menemukan Seperti Kemarin King King South Saya Lihat Sudah Lapis Timelannya Madinah Yang Sekarang Lebih Lapis Dibandingkan Sebelumnya Kalau Libya Masih Belum Bisa Ditebak Contohnya Kalau Libya Di Indonesia Yang Saudi Tidak Ditebak Dan Beberapa Kampus Lain Jadi Memang Teman-teman Harus Memiliki Pandangan Seperti Itu Yang Kampus Saudi Kita Harus Kapanpun Kita Daftar Kita Siap Karena Memang Dari Segi Waktunya Itu Kadang-kadang Mengengitkan Antum Dan Antum Nasma Bisa Ditebak Sekarang Selanjutnya Apakah Ada Kajian Ilmiah Di Sekitar Kampus Di NBU Ada Masya Kulan Atau Kajian Kulan Untuk Saat Ini Ana Masih Belum Mendapatkan Info Yang Banyak Terkait Kajian Di Sekitar Kampus Karena Jujur Saja Di RR Sendiri Atau Di NBU Sendiri Saya Baru Sekitar 6 Bulan Dan Waktu Corona Memang Benar-benar Ketika itu Halakoh Ditutup Kemudian Kajian Diburkan Dan Sebagainya Cuman Kalau Misalnya Teman-teman Pertanya Mungkin Diriat Atau Ketika Kita Diedat Logo Widi IMSIU Tentu Sangat Banyak Sekali Kalau Kalau Disini Saya Sampai Saat Ini Belum Mendapatkan Informasi Yang Pasti Tapi Dari Beberapa Dosen Yang Saya Temui Yang Sudah Mengatakan Belajaran Kadang Juga Menjanjikan Untuk Membuat Belajaran Tambahan Artinya Sudah Cukup Sekali Bagi Teman-teman Untuk Belajar Asal Konsisten Dan Dimeruja Terus Menjadi Ilmu Yang Permanfaat Apakah Peluang Kelulusan Besar Apakah Misalnya Berapa Yang Dapan Yang Sampai Saat Ini Memang Tidak Menentu Sebagaimana Kampus-kampus Yang Lain Di Arab Saudi Kita Tidak Tahu Menahu Bagaimana Proses Kelulusannya Kemudian Kriteria Apa Saja Yang Bisa Dijadikan Kelulusan Itu Masih Sangat Tidak Tahu Sangat Di Luar Pengetahuan Kita Jadi Pembuka Pembuka Pendaftaran Itu Kadang Kadang Kita Tidak Bisa Menemukan Polanya Dan Kita Tidak Bisa Mencari Informasi Dari Jauh-jauh Hari Jadi Memang Ini Jangan Dianggap Sebagai Hal Yang Kita Lihat Sebagai Hal Yang Negatif Mungkin Kita Menganggap Sudah Seperti ini Saudi Agar Kita Memaklumi Saja Karena Memang Semua Pendidikan Di sana Ditanggung Oleh Pemerintah Arab Saudi Kita Hanya Cukup Menurut Saja Dan Mengikuti Aturan Yang Berlaku Selanjutnya Akhwat Ada Akhwat Minah Kalau Akhwat Minah Kembali Ke Peraturan Yang Ada Di Arab Saudi Akhwat Harus Menyertakan Mahrum Jadi Kalau Misalnya Belum Ada Mahrum Otomatis Akhwat Tidak Bisa Mendaftar Masih Memlakukan Aturan Mahrum Untuk Akhwat Saudi Kemudian Yang Daftar 2020 Kira-kira Apakah Sudah Keluar Pengumumannya Ya Tadi Seperti Yang Ustadz Rafiq Bilang Kita Tidak Tahu Menahu Dan Juga Ya Pokoknya Tinggal Tunggu Ini Aja Tinggal Tunggu Atau Isyarko Yang Nanti Akan Dikirimkan Ke Teman-teman Sampai Banyak Berdoa Dan Mungkin Teman-teman Semua Ini Jangan Apa Ya Mungkin Ada yang Merasa Ini Kok Setiap Kita Bertanya Kepada Kampus Saudi Kok Jawabannya Tidak Tahu Tidak Tahu Kalau Kita Ngasal Kita Berbohong Kita Berbusta Memang Itu Tidak Bisa Ditebak Jadi Memang Jawaban Tidak Tahu Ketika Antum Menanyakan Kepada Tulab Saudi Itu Ada Jawaban Yang Memang Seperti Itu Memang Kita Wajarkan Jadi Jangan Berkecil Hati Jika Antum Bertanya Dan Tidak Tahu Karena Anak Jika Ditanya Berbagai Info Tentang Saudi Setelah Belajar Ini Memang Jawaban Tidak Tahu Tidak Tidak Selanjutnya Apakah Berkas Wajib Diterjemahkan Ke Bahasa Arab Atau Inggris Dan Apakah Wajib Dilegalis Ini Kalau Untuk Berkas Wajib Memang Diterjemahkan Ke Bahasa Arab Seperti Bagaimana Secara Umum Ketentuan Kampus Yang Ada Di Arab Saudi Cuman Untuk Legalisir Sifatnya Kembali Kepilihan Teman-teman Masih Pilihan Kepilihan Teman-teman Bisa Dilegalisir Ataupun Tidak Tapi Sepengalaman Teman-teman Disini Termasuk Saya Itu Dulu Tidak Dilegalisir Hanya Cukup Diterjemahkan Di Benerjemah Resmi Kemudian Baru Ketika Nanti Sudah Kemudian Mungkin Alangku Bisa Memberikan Tips Dan Sharing Dari Pengalaman Teman-teman Yang Sudah Diterima Apa Saja Yang Dikiranya Dapat Mempengaruhi Diterima Atau Tidak Seorang Di NBU Untuk Tips Dan Trik Sebetulnya Tidak Ada Yang Spesial Bicara Tips Dan Trik Mungkin Kembali Lagi Kelengkapan Perkas Mungkin Secara umum Kelengkapan Perkas Kemudian Dokumen Tambahan Pendukung Mungkin Tentu punya Sertifikat Hafalan Al-Quran Kemudian Ada Sertifikat Bahasa Arab Ataupun Yang Misalnya Bisa Upload Yang Kiranya Menurut Teman-teman Bisa Menjadi Pendukung Diterimanya Teman-teman Di Jadi Untuk Tips Dan Rik Sebetulnya Tidak Ada Yang Spesial Antara Satu Dan lainnya Cuma Mungkin Kembali Lagi Tidak Apakah Antum Sering Berdoa Untuk Diterima Dia Jawab Tidak Apakah Antum Optimis Dia Jawab Tidak Malah Saya Lebih Pesimis Dia Jawab Kayak Gitu Tapi Kok Diterima Ya Takdir Kadang-kadang Memang Ada Hal Sampai Ini Tapi Memang Kalau Saya Lihat Teman-anak Itu Dari Seginilai Sekolah Memang Tinggi Itu Mungkin Satu Sisi Beliau Terlihat Sangat Pesimis Tapi Di Sisi Lain Memang Di Sekolah Itu Nilai Beliau Termasuk Lima Besar Jadi Memang Mungkin Ada Faktor Yang Kadang-kadang Kita Tidak Merasa Itu Faktor Yang Menentukan Tapi Memang Ada Orang Yang Menyanggah Ada Teman-anak Dulu Di Sekolah Termasuk Orang Rosif Tapi Lulus Ya Udah Memang Reziki Beliau Ini Hal Yang Tidak Kita Bisa Lihat Karena Memang Saya Lihat Banyak Sekali Teman-teman Ana Yang Dulu Di Sekolah Peringkat Satu Itu Keterima Di Saudi Alhamdulillah Jadi Bintang-bintang Sekolah Masa Saudi Tapi Kita Tidak Pungkiri Ada Beberapa Orang Yang Kita Pertanyakan Dalam Artinya Ketika Dulu Di SMA Itu Juga Diterima Di Saudi Jadi Memang Ini Adalah Hal Yang Kita Katakan Sulit Kita Jawab Jadi Memang Intinya Walaupun Memang Ini Tidak Ditebak Tapi Teman-teman Semua Bisa Memaksimalkan Ihtiar Dengan Cara Mendaftar Dengan Cara Berusaha Memperbaiki Nilai Ketika SMA Dan Oke Ustaz Ana Tanya Ketika Antun SMA Berapa Kampus Yang Antun Apu Ustaz Saya Itu Secara Umum Memang Awalkan Tujuannya Terutama Kalau Teman-teman Yang Mau Berjual Saudi Terutama Aromain Jadi Awal Kali Mendaftar Itu Saya Utamakan Di Lengkapi Perkasnya Kemudian Saya Terjemahkan Dan Sebagainya Bahkan Saya Sempat Umrah Kemudian Mengambil Mukobala Di UIM Secara Langsung Dan Setelah Pulang Dari Umrah Saya Sempat Berpikir Kalau Misalnya Saya Hanya Memfokus Kapan Ini Nggak Pasti Artinya Peluang Itu Kecil Maksudnya Nggak Sebesar Peluang Kalau Kita Mendaftar Di Kampus Lagi Maka Dari Situ Dari Perkas Yang Sudah Saya Terjemahkan Saya Apply Di Beberapa Kampus Termasuk KHU Juga Sempat Di Umul Kuro Kemudian Di Najeron Juga Yang Terakhir Itu Malah Di MBO Terakhir Di MWU Dan Alhamdulillah Malah Yang Terakhir Ini Yang Yang Duluan Saya Hitung Ada 6 Kampus Ya Sekitar Jadi Memang Ini Kadang-kadang Ustaz Hal Rahasia Yang Mungkin Kita Tidak Tau Di Balik Diterimai Seseorang Dalam Kampus Tadi Itu Beliau Ternyata Ustaz Zaid Telah Meng-apply Ke 6 Kapus Masya Allah Ada Kisah Teman Anak Yang Lain Ketika Beliau Lurus SMA Beliau Diterima Di Salah Satu Kampus Ternama Itu Apply 15 Kampus Keterima Satu Jadi Memang Teman-teman Semua Harus Memaksimalkan Sempatan Yang Ada Karena Kita Tidak Tahu Dimanakah Allah Akan Memberikan Kita Jalan Sekarang S3 Tidak Kita Jawab Tidak Ada Apakah Penerimaan Mahasiswa Di Arab Akan disaring Ulang oleh Lembaga Menteri Pendidikan Tidak Satu Apakah Ada Hubungan Antara Pendaksaran Di Saudi Dengan Kementerian Yang Ada Di Indonesia Contohnya Ketika Kita Mendaftar Ke Marok Mesir Itu Biasanya Mengadakan Tes Dari Kemenang Kalau Dari Saudi Bagaimana Waset Kalau Dari Arab Saudi Tidak Ada Jadi Setahu Saya Yang Memang Kemenang Memang Kita Langsung Masuk Website Kampul Mengupload Berkas-berkas Yang Diperlukan Mengisi Formulir Dan Jadi Cukup Seperti Itu Dan Nanti Sudah Ada Penerimaan Biasanya Di Email Yang Teman-teman Masukkan Ketika Mendaftar Dan Ustaz Untuk Pendaftaran Aidat Lugowi Itu Kan Ketika Mendaftar Itu Niatnya Daftaran Aidat Lugowi Atau Daftaran S1 Atau Seperti apa Ustaz Enggak Kita Di Awal Kali Keberangkatan Tidak Menahu Bahwa Kita Diwajibkan Aidat Lugowi Jadi Baru Dikabari Itu Seminggu Sebelum Keberangkatan Seminggu Sebelum Keberangkatan Kita Baru Dikabari Bahwa Koror Untuk Proses Visa Dan Baru Dikabari Selinggu Ketika Kita Akan Memerangkat Jadi Kita Langsung Lending Diria Dan Kemudian Langsung Belajar Di IMSU Dan Selanjutnya Ketika Antum Mendaftar Kadi kan Sudah Simul Tapi Apapapun Kita Flashback Bagaimana Soal Rekomendasi Dari Lembaga Atau Toko Apakah Dibutuhkan Dan Ada Salah Dari Antum Bagaimana Cara Menuliskannya Atau Cara Memintanya Siapa Saja Sebenarnya Kondisional Teman-teman Bisa Memilih Antara Surat Tazkiah Ataupun Juga Sertifikat Awalan Quran Teman-teman Punya Ataupun Sertifikat Bahasa Arab Opsional Sekali Teman-teman Bisa Memilih Kembali Kira-kira Menurut Keyakinan Teman-teman Mana Dokumen Mana Yang Kiranya Bisa Membantu Teman-teman Dalam Proses Kelulusan Di NBU Untuk Tazkiah Sendiri Sangat Mudah Teman-teman Bisa Meminta Dari Kepala Sekolah Teman-teman Ataupun Tokoh Agama Setempat Ataupun Teman Setempat Ataupun Tokoh Yang Kiranya Bisa Membantu Teman-teman Atau Sangat Kooperatif Dalam Membuatkan Surat Tazkiah Jadi Bebas Tokoh Mana Saja Insya Allah Kalau Antum Dulu Dari mana Ustaz Dimintanya Kalau Saya Dulu Dari Pimpinan Mahat Yang Di Al-Madinah Jadi Kan Sebagai Santinya Sangat Mudah Dimintai Sekian Masya Masya Allah Dan Ada yang bertanya Mungkin Ini Tidak Tahu Tapi Tidak Apa Ini Sering Kita Ulang Dan Mungkin Karena Memang Yang Hadir Pada Forum Kita Itu Tiap Mungkin Berbeda Jadi Tidak Apa Kita Ulang Nah Untuk Beleri Disa Uli Itu Ada Tes Atau Hanya Berkas Saja Dan Juga Seandainya Ada Tes Segala Macem Apakah Antum Punya Saran Bagaimana Persiapannya Atau Lembaganya Tapi Apa Untuk Kita Mempersiapkan Untuk NBU Sendiri Dulu Kita Sempat Dihubungi Via Whatsapp Via Voice Notes Jadi Bagian Wakil Dalam Saat Itu Dr. Saud Menghubungi Kita Lewat Whatsapp Jadi Sempat Diwawancarai Beberapa Hal Namun Itu Hal Dasar Sekali Dalam Bahasa Arab Seperti Nama Anda Kemudian Dari Mana Apakah Pernah Kesaudi Dan Ceritakan Bagaimana Kesaudi Itu Sangat Dasar Sekali Jadi Berkisar Di Pertanyaan Pertanyaan Dasar Dan Bentuknya Pun Voice Not Jadi Kita Bisa Mikir Apa Yang Akan Kita Jawab Dan Sangat Mudah Untuk Apalagi Yang Lulusan Mahat Dan Sebagainya Dan Kalaupun Gak Bisa Pun Insyaallah Juga Gak Apa Semoga Menjadi Bahan Pertimbangan Untuk Bisa Masuk Edat Bisa Memang Yang Disampaikan Oleh Ustaz Zaid Tadi Dari Segi Tes Itu Ternyata Ada Untuk NBU Kemarin Sepat Ustaz Zaid Dikanya Lewat Voice Note Lewat Whatsapp Dan Pertanyaannya Semua Berkaitan Dengan Pertanyaan Pertanyaan Dasar Nama Apakah Sudah Pernah Saudi Dan Bagaimana Saudi Saudi Dan Lain Lain Wipe Sekarang Kita Lihat Sudah Dibahas Sudah Dibahas Sudah Sudah Ini Banyak Yang Ini Pertanyaan Berulang Oke Apakah Sertifikat Hafal Al-Quran Dan Sertifikat Bahasa Arab Dibajibkan Seperti yang Tadi Saya Sampaikan Kembali Kepilihan Teman-teman Teman-teman Bisa Opsional Upload Apakah Sertifikat Bahasa Arab Ataupun Hafal Al-Quran Bergantung Keyakinan Teman-teman Kira-kira Dokumen Bisa Membantu Saya Dalam Proses Penerimaan Di NPO Dokumen Tambahan Sifatnya Sangat Opsional Bisa Antara Sivi Bisa Bahasa Arab Bisa Al-Quran Ataupun Dokumen Penunjang Lainnya Seperti Sertifikat Bermacam Bermacam Terkait Tentang Dokumen Tambahan Kalau Ustaz Pribadi Atau Cerita Teman-teman Yang lain Yang Terima Itu Biasanya Apa Sertifat Apakah Ada Hal Khusus Yang Menjadikan Pola Untuk Lulus Tidak Ada Hal Khusus Jadi Empat Orang Kita Ini Berbeda Bermacam Anak Dulu Sempat Nge-upload Sertifikat Al-Quran Kemudian Teman Anak Ada Yang Sivi Terus Kemudian Ada Bahkan Yang Hanya Sekedar Surat Keterangan Sehat Sangat Opsional Pergantung Kira-kira Kira-kira Mana Yang Membantu Diterima Di Sini Ini Kebanyakan Pertanyaan Yang Memang Berlang Jadi Mungkin Saya Berkait Tentang Akhwat Memang Disini Sudah Jelas Aturannya Kalau Bisa Itu Akhwat Itu Harus Ada Mahrum Yang Mukim Di Saudi Jadi Sudah Ada Orang Yang Duluan Mukim Di Saudi Bukan Ketika Mendaftar Ingin Mukim Tidak Tapi Sebelum Ketika Antum Mendaftar Sudah Ada Yang Mukim Saudi Mahrum Dan Antum Memasukkan Nomor Iqomah Iqomah Mahrum Ketika Mendaftar Itu Biasanya Yang Terjadi Ketika Ada Akhwat Yang Ingin Mendaftar Jadinya Kalau Tidak Ada Mahrum Tidak Bisa Kecuali Di Kampus Yang Kemarin S3 Atau S2 Itu Satu-satunya Kampus Saudi Yang Selama Saudi Universitas Expo Ini Yang Tidak Mencarakan Mahrum Nilai Minimal Itu Dijajah Dijajah Tidak Ada Sebetulnya Untuk Minimal Tidak Ada Untuk Minimal Jadi Bahkan Ada Teman Saya Yang Nilainya 7 Atau 6 Alhamdulillah Ini Seangkatan Sama Saya Tidak Menutup Kemungkinan Dagi Teman-teman Yang Di bawah Itu Jangan Berkecil Hati Bisa Dicoba Tetap Bercoba Kemudian Berdoa Jadi Teman-teman Jangan Perus Asa Ada Teman Ustadz Zaid Malah Nilainya 7 Atau 6 Tapi Diterima Kemudian Oke Mungkin Saya akan Membeli Pertanyaan Yang Dilihat Dengan Pembahasan Kita Oke Ustadz Di Islamic Studies Itu Apa Sadi Yang Antum Pelajari Mungkin Ada Yang Tau Ya Dan Yang Antum Merasakan Mungkin Antum Punya Teman Di Kampus Lain Saudi Atau Dikia Atau Di Madinah Apa Saya Membedakan Antara Islamic Studies Dari Kampus NBU Dengan Yang Lain Islamic Studies Di NBU Di Semester Awal Kita Ini Hanya Mempelajari Madkhal Madkhal Al-Mul-Fiqih Kemudian Madkhal Al-Mul-Aqidah Kemudian Ulum Al-Quran Ini Masih Dalam Tahap Kalau Bisa Katakan Beginner Jadi Di Awal Itu Banyak Belajar Tentang Madkhal Kemudian Lanjut Semester Dua Masih Sama Kemudian Semester Tiga Masih Hampir Sama Kemudian Semester Empat Semester Lima Dimulai Penjurusan Ada Penjurusan Yang Pertama Ada Akidah Kemudian Yang Kedua Itu Ada Fikir Dan Usul Kemudian Selanjutnya Ada Tafsir Dan Selanjutnya Ada Hadis Jadi Tidak Kalah Jauh Dengan Teman-teman Yang Ada Di Kampus Lain Yang Memang Khusus Di Syariah Ataupun Yang Misalnya Oke Saya Ulang Nanti Penjurusan Ada Pertama Akhidah Yang Kedua Fikir Khusus Yang Ketiga Tafsir Yang Kempat Hadis Iya Kemudian Dari Usia Dari Usia Maksimal Apakah Untung Tafsir Ulang Minah Itu Maksimal Berapa Kalau Usia Maksimal Menurut Syarat-syarat Dan ketentuan Yang Ada Di Web Itu Memang 25 Tahun 25 25 Secara Umum Sama Secara Umum Dengan Yang Ada Di Saudi Cuman Ada Beberapa Teman-teman Yang Dari Afrika Itu Umurnya Memang Jauh Di Atas 25 Ada Hampir 30 Jadi Tidak Menutup Kemungkinan Bagi Teman-teman Yang Di Atas Itu Untuk Mencoba Mencoba Mendaftar Dan Orangkali Rezeki Allah Kasih Rezeki Disini Alhamdulillah Terusnya Dicoba Saja Tetap Dicoba Dan Jangan Putus Asa Apakah Anda pernah Melihat Tulad Minah Bawa Istri Sampai Saat Ini Belum Ada Untuk Tulad Minah Yang Bawa Istri Karena Kita Pun Sebagai Masjid Indonesia Alhamdulillah Masih Jomblo Jadi Masih Jomblo Dan Jadi Belum Ada Yang Bawa Istri Jadi Ini Masih Terum Dimitemukan Mungkin Ada Yang Berharap Selanjutnya Diterimanya Di NBU Pengumuman Sampai Keberangkatan Itu Kira-kira Berapa Lama Pengumuman Pengumuman Sampai Keberangkatan Dulu Pengalaman Saya Mendaftar Itu Sekitar Setahun Setahun Setelah Mendaftar Baru Diberangkatkan Jadi Makanya Dulu Sempat Masuk Libya Dan Menunggu Hasil Ishar Kogun Dapat Ishar Kogun Di Semester Ketiga Saya Keterima Di NBU Jadi Langsung Berangkat Dan Saya Putus Dari Libya Juga Kita Lihat Dari Set Ini Memang Yang Namanya Pendaftaran Kampus Saudi Itu Biasanya Jarak Antara Apply Ke Belangkat Itu Kan Jauh Set Kalau Di Total Itu Bisa Lama Sekali Makanya Ini Waktu Yang Harus Teman-teman Maksimalkan Sebaik Mungkin Jangan Sampai Kosong Jangan Sampai Menganggur Teman-teman Harus Mengisinya Dengan Hal-hal Yang Bermanfaat Entah Itu Kuliah Di Tempat Lain Atau Entah Itu Dengan Mengikuti Daurah Atau Belajar Di Karena Memang Sering Kira Temukan Kadang-kadang Ada Teman-teman Yang Fokus Ini Kesaudi Tapi Waktunya Itu Kosong Jadi Memang Itu Sangat Sayangkan Poin Ini Sepertinya Pertanyaannya Yang Lain Itu Pertanyaan Yang Ini Saling Berkaitan Jadi Kita Jawab Pada Kesempatan Kali Ini Sebelum Kita Tutup Mungkin Kami Ingin Mendengar Kata-kata Terakhir Penutup Dari Antum Sebelum Kita Mengakhiri Webinar Kita Pada Malam Hari Ini Silahkan Berikan Kepada Kami Teman-teman Semuanya Mungkin Yang terakhir Dari Saya Adalah Teman-teman Untuk Bisa Selalu Minta Tolong Pada Allah Saya Ingin Membawakan Ashar Dari Salah Satu Yang Menyebutkan Bahwa Imam Bukhari Dulu Ketika Menyusun Sebuah Hadis Beliau Beristikharah Jadi Setiap Kali Beliau Menulis Sebuah Hadis Beristikharah Jadi Dari Ribuan Hadis Yang Beliau Tulis Beliau Istikharah Ribuan Kali Bayangkan Dengan Diri Kita Sendiri Berapa Kali Kita Dalam Hidup Beristikharah Mungkin Dari Setiap Keputusan Yang Kita Ambil Usahakan Ribatkan Semuanya Untuk Selalu Meminta Tolong Kepada Allah Dan Harapannya Dengan Adanya Pertolongan Dari Allah Usaha Yang Kita Lakukan Menjadi Berkah Dan Bermanfaat Di Kemudian Hari Demikian Mungkin Yang Dapat Saya Sampaikan Atas Kurang Dan Lebihnya Saya Mohon maaf Mohon maaf Kalau misalnya Ada Beberapa Penjelasan Yang Kurang Jelas Atau Kata-kata Yang Kurang Berkenan Terima kasih Ustaz Atas Pesan-pesan Yang Sampaikan Dan Juga Sehat Kepada Kita Semua Jika Ada Teman-teman Di Sini Yang Ingin Menghubungi Antum Sebenarnya Pribadi Bisa Lewat Pernama Instagram Instagram Facebook Whatsapp Tadi Sudah Saya Sampaikan Di Slide Bisa Di Instagram Saya Coba Ketikkan Di Kolom Chat Nanti Kita Share Di Telegram Di ML Saya Bisa Di Nah Nah Itu Tolong Dicatat Baik-baik Jika Teman-teman Memiliki Pertanyaan Pribadi Kepada Yang berkaitan NGU Dan Hal-hal Yang berkaitan Studi Di Kota RR NGU Itu Teman-teman Semua Bisa Menghubungi Ustadz Zaid Di Instagram Yang tadi Dan juga Di Email yang tadi Dan untuk Telegram Itu Telegram Teman-teman Semua Itu Bagi Yang Mengikuti Saudi Universitas Expo Dulu Di awal Kita Menyediakan Grup Whatsapp Bagi Teman-teman Yang ingin Daftar Nah Dan Dari Grup Whatsapp Itu Kita Berikan Link Telegram Karena Kita Pindahkan Peserta Dari Whatsapp Telegram Dan Untuk Yang Mendaftar Dua Pekan Terakhir Itu Insyaallah Ketika Mendaftar Di Akun Itaf Itu Sudah Kita Berikan Link Telegram Jadi Memang Bagi Teman-teman Yang Mendaftar Dengan Benar Itu Insyaallah Sudah Dapat Mengakses Link Telegram Bagi Yang Belum Mendapatkan Link Telegram Teman-teman Semua Bisa Coba Melihat Kembali Secara-cara Pendaftaran Saudi Universitas Expo Di Instagram PPMN Saudi Atau PPMN Atau Itaf Dan Mengikuti Langkah-langkah Pendaftaran Untuk Mendapatkan Link Telegram Dari Program Kita Kedepannya Dan Insyaallah Sebelum Kita Tutup Dizinkan Kami Untuk Membacakan Acara Di Pekan Berikutnya Insyaallah Ada Dua Kampus Ya Kosim Dan Sulaiman Insyaallah Teman-teman Semua Akan Saya Review Acara Kita Pada Pekan Pertama Kita Sudah Membahas King South University Dan MCU Pada Pekan Kedua Kita Sudah Membahas Universitas Islam Madinah Dan Poy Bah Di Madinah Pada Pekan Ketiga Kita Telah Membahas King College University Pada Pekan Pekan Lalu Kita Telah Membahas Kaus Dan King Abdullah University Dan Pekan 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 Kelima Kita Telah Membahas Sama-sama NBU Asyamaliyah Dan Pada Pekan K6 Pekan Depan InsyaAllah Kita Akan Membahas Dua Kampus Yang Pertama Adalah Kossim University Yang Kedua Adalah Sulaiman R. University Yang Dimana Teman-teman Semua Pasti Sebagian Asing Dengan Kampus Tersebut Tapi InsyaAllah Pada Forum Kali Ini Kita Akan Bahas Bersama-sama Dalam Acara Saudi Universities Expo Dan Kami Ucapkan Terima kasih Banyak Kepada Ustadz Zaid Atas Waktunya Sekarang Di Saudi Jum Berapa Ustadz Katanya Mau Maghrib Ya Sudah Maghrib MasyaAllah Bentar Lagi Akan Datang Azan Maghrib Kita Akan Menyudahi Webinar Kita Pada Malam Hari Ini Dan Juga Kita Ucapkan Terima Kasih Banyak Kepada Teman-teman Semua Yang Hadir Dan Juga Kepada PPMU Saudi Yang Bertugas Dalam Memaksudkan Acara Ini Dan Juga Kepada Itaf ID Yang Telah Membantu Dalam Menjalankan Semua Acara Ini Terus Pantengi Terus Follow Terus Lihat Instagram Dari Itaf ID Dan PPMU Dari PPMI Dan Itaf Akan Selalu Mengupdate Informasi Terkini Tentang Acara Yang Dilaksanakan Pada Saudis Universiti Expo Kita Kita Tutup Acara Kita Pada Kesempatan Malam Hari Ini Dengan Alhamdulillah Alhamdulillah Subhanakallah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah